selamat sore selamat berjumpa kembali di channel saya sekarang saya akan coba membahas terkait cara penggunaan aplikasi Avensa Map di HP dan juga di lapangan selain itu setelah Avensa Map dioperasikan gimana cara mengekspor datanya gitu ya dari HP ke laptop gitu ya aplikasi ini ini sangat bermanfaat sehingga dengan Avensa Map ini kita yang asalnya perlu pakai GPS ke lapangan sekarang cukup pakai HP saja download aplikasinya Avensa Map dan go on gitu ya untuk lebih jelas bisa lihat videonya nah untuk mendownload atau memasang Avensa Map di HP ya kita bisa cari di internet langsung download gitu ya di Playstore atau juga kita minta share ke teman kita kalau share pakai share it ya share it yang seperti ini nah kalaupun untuk download ya tinggal buka saja di Playstore nya ya ini Playstore ketik saja Avensa Map gitu ya ini yang logonya seperti ini ada pin merah gitu Avensa Map gitu gps seperti itu tinggal download saja kalau saya sudah terpasang sehingga tinggal buka saja Hai nah seperti itu Hai nah setelah Avensa nya terinstall Hai tandanya terinstall kan biasa di HP ada muncul seperti ini ini berarti sudah terinstall nih kayak gini ada Avensa nya atau ada icon Avensa kemudian 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 yang paling mudah sih Hai membuka petanya itu misalnya peta saya disimpannya ada yang di WA ada yang di penyimpanan eksternal atau internal katakan saya nyimpannya di eh di eksternal sini gitu kan eksternal bahan bacaan seperti itu nah disini ada peta 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 karena ada peta gaung ini sebenarnya ada beropetan ada peta RKT gaung ada peta peta apalagi jolo gitu ya RKT 2019 main-main contoh peta RKT gaung kita lihat dulu Hai nah sebelum Hai eh dilihat pakai Avensa bisa kita lihat pakai video dulu gitu kan kondisinya kayak gimana nih peta Hai nah seperti ini yang kondisi petanya Hai ini peta on up saya tutup nama pursa nya Hai ini petanya sebenarnya ini asalnya adalah peta hasil skanan Hai supaya bisa masuk Avensa maka Hai udah dilakukan Hai georeferencing atau rektifikasi terlebih dahulu Hai perlunya georeferencing atau rektifikasi itu ada di bagian video khusus bisa dilihat nanti Hai itu terkait dengan orang peta lah atau pemetaan gitu ya Hai ini petanya yang akan kita buka di Avensa nanti ini kebek saja Nah kita sekarang buka pakai Avensa peta ini klik ini muncul lagi seperti ini tadi kan buka PDF ke-pdf Nah sekarang pakai Avensa Hai Avensa yang sudah terinstal aplikasi seperti ini dia Hai yang berjalan terus sampai 100% nge-referencing tunggu aja Hai ya Hai nah biasanya kalau belum di rektifikasi atau di georeferencing maka Hai si peta ini atau proses ini tidak mau jalan gitu ya jalan sampai selesai tapi Hai eh nah pembuatan tail nya itu enggak jalan gitu ya nanti kalau tidak di georeferencing atau video biasa Nah kalau sudah di georeferencing langsung muncul seperti ini gitu ya peta gaung oke Hai kalau buka PDF yang lain yang belum di georeferencing gitu ya Hai maka ini tidak akan muncul-munculnya hanya sebagai PDF biasa saja tidak ada informasi peta atau informasi koordinat di dalamnya Hai kalau sudah gini kita klik buka Hai nanti sudah kalau ada tanda bulat kayak gitu dan dibawahnya ada Hai titik koordinat yang bergerak kalau kita gerakan petanya maka peta sudah bisa dipakai di lapangan gitu ya seperti itu Hai nah ini Hai nah ini kalau sudah begini maka kita bisa melakukan penitikan gitu ya bisa melakukan track tracking gitu ya kemana aja kita bergerak itu itu bisa kita lakukan seperti pada peta yang sudah saya pakai di lapangan seperti ini gitu ya nih yang sudah ada track sudah ada titik dan lain-lain gitu ya Hai seperti itu ya kemudian berikutnya kita Hai coba memberi titik gitu ya pada peta yang kita miliki Hai memberi titiknya ya katakanlah peta kita sudah jalan-jalan ke lapangan gitu ya Hai cara memberi titiknya yaitu misalnya ketika kita jalan-jalan maka nah perjalanan kita ini sebenarnya ada dalam bulatan ini katakanlah jalan-jalan sudah sampai sini gitu ya di lapangan ini yang bulatan ini otomatis gitu ya ketika jalan ke lapangan tuh itu gerak gini kita gerak nah katakanlah kita sudah sampai sini mau pakai mobil atau jalan kaki gitu ya kemudian kita mau nitikin tinggal kasih titik aja pakai tanda pin ini di bawah kiri bawah gitu ya tanda pin klik nah muncul ini ini namanya bisa diubah atau mau otomatis seperti bisa misalnya namanya ada rusak gitu kan ketemu disini rusak oke Hai kemudian tak lambang titiknya mau pakai ini gitu ya ini rumah atau apalah atau katakan save yang pakai pin ungu ini gitu ya Hai kemudian saya mau lengkapi dengan foto juga klik aja fotonya gitu Ayo klik foto Hai nah di kanan pojok kanan atas ada pilihan gitu ada foto yang sudah dipotos sebelumnya atau yang mau kita lakukan pomotretan saat ini gitu ya katakan mau di sini nemukan rusak gitu kan cekrik gitu Hai nah muncul di kanan bawah tanda oke kalau sudah oke oke saja Hai itu ya oke ya nah muncullah foto yang seperti ini nih nah disini foto Hai nah setelah itu kembali ke kanan pojok kanan atas ada tanda ceklis klik aja krisnya Hai nah muncul seperti ini nah ini titik yang baru kita bikin gitu ya Hai fotonya dimana lagi titik tadi gitu tinggal klik aja sih balon ungu ini klik nah ini foto rusak ada fotonya ada nama titiknya kalau kita melihat foto klik gitu kalau ini fotonya klik fotonya klik fotonya nah inilah fotonya gitu yang tadi gitu ya kemudian sekarang mau bikin track gitu ya track itu di lapangan ya kalau saya seperti ini nih yang sudah set tracking di lapangan pakai apa yang saya ini nah ini yang warna-warna orang ini perjalanan saya ini pakai mobil di lapangan nah ini kan tracknya kesini kesini gitu ya Hai cara mengaktifkan track kalau nggak diaktifkan dia kalau nggak diaktifin nggak ngetrek itu dia maka perlu kita aktifin caranya adalah tanda titik tiga di pojok kanan bawah nah klik itu ya tanda titik tiga itu kemudian klik rekam jalur GPS kalau bahasa Inggris berarti record bla bla GPS gitu kan klik itu nah muncul ini karena ya yang dicontohkan ini petanya di luar lokasi dimana saat saya berada gitu ya kalau lokasi saya sesuai dengan peta maka ini tidak akan muncul ini oke oke aja nah gitu ya nah kalau mau mulai tracking atau bikin track tinggal mulai ya pelacakan gitu nah ini sudah merekam kemana kita bergerak dia akan merekam gitu ya nah kalau sudah merekam ketika bergerak dia akan ngetrek terus nah posisi kita di kan ada yang dibulatan ada dibulatan itu kalau ngetrek tuh gini aja gitu ya terus gitu nah gitu ini akan kecepatan kecepatan dan lain-lain akan bergerak tuh kalau tracking sudah jalan gitu ya misalnya oh sekarang sedang berhenti nih supaya treknya nggak nggak kusut maka jeda aja jeda lanjutkan lagi gitu ya kalau sudah selesai semua tidak perlu ngetrek lagi ya hentikan gitu ya pelacakan itu aja gitu ya nah ini peta bisa dibesar kecil kayak gini gitu ya nah itu nah berikutnya adalah kita merubah tipe penulisan atau tipe kekenampakan dari titik koordinat pada pensel kan ini ada yang 03 derajat 36 menit 33.6 second n atau utara ya not 116 derajat 57 menit sekian-sekian selatan gitu ya eh timur sorry nah untuk merubah itu apakah mau pakai format eh format utm atau geografis kita bisa nyetingnya dengan cara klik aja sih titik ini gitu ya klik nah muncul ini yang atas itu yang GCS WGS 84 itu adalah geografis sedangkan yang WGS 84 yang bawah adalah utm gitu ya kalau mau pakai geografis ya seperti itu tadi misalnya geografisnya yang mau yang ini gitu ya maka muncul seperti ini kalau mau utm utm nya mau lengkap gitu kan ada not ada isnya tinggal klik ini nah berubah kan itu tergantung maunya kita mau setting tipe kemunculan koordinat mau geografis atau utm kalau saya sih biasanya geografis gitu ya hai hai nah seperti itu nah setelah itu kita bisa menghasilkan peta seperti ini di lapangan saya ini ada penandaan berapa kali dan lain-lain gitu ya nah data ini data hasil penca ini bisa dibaca juga oleh tim GPS atau tim pemerintahan gitu ya di software software rm perka argis aku dan lain-lain gitu ya nah supaya data ini bisa dibuka di software pemerintahan maka kita harus menyimpannya bagaimana cara menyimpannya klik yang garis tiga di kanan bawah itu yang ada pinnya klik ini ya kemudian klik garis tiga kuning di kanan bawah nah ada tulisan export klik aja export gitu ya export nah misalnya namanya mau diganti gitu ya misalnya hasil hasil lapangan titik ml nah ini kayak titik ml sebenarnya bersifat otomatis eh karena bisa dilihat nanti ya di okein aja nah nama file ini dot kml ini bersifat otomatis atau dipol sesuai format exportnya nah format exportnya udah macem-macem gitu ya udah kml dan lain-lain nah kalau mau bentuknya shp langsung maka harus apensa yang pro atau berbayar dan tidak perlu takut juga gitu ya kalau pakai yang gratisan juga kml dan lain-lain atau jpeg ini bisa dibuka lah di software pemetaan gitu ya ini pilih yang semua fitur biar lengkap aja gitu semua fitur ini titik dan tracknya itu tersimpan gitu ya semuanya pilih yang semua saja kemudian kembali ke pojok kanan atas ada tulisan export klik aja export gitu ya ini sedang export nah exportnya kemana bisa ke WA ya bisa ke email bisa juga ke kartu penyimpanan atau sim card ya atau memori ya memori ya nomor internal atau eksternal saya penyimpanan di sini misalnya ya nah ini penyimpanannya saya di eksternal saja gitu ya di eksternal nih nah kalau begini tinggal checklist saja nah gitu ya nah data atau file yang tersimpan itu nanti bisa dibuka di laptop atau di komputer tinggal colokin saja HP kita ini gitu ya ya kemudian carilah datanya di eksternal gitu tadi ya sekarang coba untuk membuka hasil penyimpanan data dari hapen sammap itu di laptop gitu ya gimana caranya yaitu colokin HPnya ke laptop kemudian buka internal atau eksternal dari penyimpanan HP itu kalau saya tadi menyimpannya di bagian internal HP yaitu di sini ya nah ini data yang saya simpan ada yang bentuk file nya gpx ada juga kml nah kalau gpx ini biasanya bisa dibuka di map source atau di global mapper sedangkan untuk kml biasanya bisa dibuka di google earth gitu ya dan lain-lain lah nah seperti itu cara export data dan cara bukanya gitu ya di laptop dari aplikasi dari aplikasi 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 map ini itu saja terima kasih semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih